Selamat sore, nama saya Hindia Sebelumnya, selamat untuk Agli dan Gergeng Atas apa yang sedang dikerjakan perilisannya Nama dikendai semuanya Sedikit konteks, jadi pas Mas Akbar Ngontak saya minggu lalu Bilang ngajak baca disini Saya bingung sebenarnya mau baca apa Terus saya bilang ke Akbar beberapa hari lalu Ber Gue akan ngubek-ngubek buku gue Dari gue SMA Karena gue selalu megang satu buku kosong Untuk menulis apapun Dari kerjaan sampai belanjaan sampai lirik Dan mungkin gue nemu apa yang bisa gue baca Terus kurang lebih sekitar tiga hari lalu Gue nemu buku ini Ini pas gue masih kerja di gurutan Inggris Ternyata ada satu tulisan yang jadi cikal bakal Salah satu lagu gue sekarang di Hindia Dan tadi malam Gue habis balik dari Yogyakarta Habis nanggung disana Ada satu obrolan yang gue Ada satu topik yang gue obrolin Sama tim produksi gue Sama anak-anak semua Dan ternyata pas gue pikir-pikir Obrolannya sama apa yang gue tulis disini Topiknya kurang lebih sama Jadi tadi subuh sebelum berangkat ke airport Gue tulis dan ini tulisannya Kalau kamu punya 200 triliun Kamu mau ngapain Saya pernah tanya ke Tulus Yang mau buat bendungan di Jakarta Katanya kota ini rapuh Awalnya gak pernah didesan untuk jadi ibu kota Kemarin, tadi malam Saya tanya ke road manager saya Beliau bilang dia cuma pengen pensiun dari musik Karena capek nge-roadmanin fish Dan dulu nge-roadmanin beras suara Dia cuma pengen coli di rumah Tim produksi saya Ada yang bilang mau buy art franchise KFC di Indonesia Dan hapus twister dari menunya Karena gak enak Salah satu teman saya Saya ingat pernah saya tanya Ada yang bilang Gue mau bikin venue musik indoor outdoor Karena di Jakarta yang pakem Cuma palem, emblock sama rosi Sisanya kalau gak mahal banget Teman-teman kayak tai Ada juga Yang bilang Mau beli kora-kora di Bukalapak Pas saya cek Beneran ada Bisa kirim pake JNES Biayanya 48 juta Berapa box tuh Ada yang bilang Mau biayain albumnya 25 Saya bilang Mimpi kalian semua kependekan Uang segitu Bisa kamu pake Buat bikin tol pamulang menado Nanti kita makan kentang Di Megamas yang sebelahan Sama Gunaken Kamu juga bisa Pake uang itu Buat bayarin Saham Freeport Biar disana gak perlu lagi Ada mobil lapis baja Ditambakin sama Panah Mungkin Bisa juga buat swap Semua mafia konveksi Biar kita gak dipaksa lagi Impor tekstil Jadi produksi merchandise Maksimal cuma 22 ribu Per baju Dan bodat bisa makin kaya Atau Bisa kamu pake 199 triliun ya Untuk bayar 24,98% Utang negara Lalu kamu hidup Biasa-biasa aja Masih pake Pay later Buat bayar staycation Dan pesawat Yang penting Semua presiden Dari ntar Jokowi turun Sampai 4 terada ke depan Utang budi sama kamu Salim sama kamu Nanti muka kamu bisa ada Di antara presiden Dan wakpres Mungkin gantiin gambar Beringin Dan Garuda Mungkin bisa gantiin gambar Banting dan beringin Yang ada dari Garudanya Karena udah kelamaan Orang itu Itu aja 1 triliun ya Kamu pake Buat bikin pensiun Semua anjing Di Pacific Place Karena mereka Makhluk hidup Paling ironis di Jakarta Udah enak Jadi anjing Masih disuruh kerja Dan gak pernah digaji Makin sering Saya obrolin Perihal 200 triliun ini Makin saya sadar Bahwa patokan bahagia Kita cuma sebatas duit Kalau Tuhan cipta Yang makhluk Paling mulia Sempurna Sesuai dengan citranya Mungkin bentuknya Gak kayak kita Tangannya gak dua Matanya gak dua Kakinya gak dua Mungkin dia lebih mirip kucing Atau lebih mirip macan kumbang Atau lebih mirip sugar glider Atau killer whale Karena kalau dipikir-pikir Kita satu-satu yang makhluk Di dunia Yang perlu duit buat hidup Udah pernah cek biaya Makam di San Diego belum? San Diego Hills Ketai Sedangkan anjing Bisa berak dimana-mana Yang ambil tayinya Manusia Jadi kalau kamu punya 200 triliun Kamu mau ngapain? Terima kasih Yay